Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel sebatas kuli Semangatan pasambat kikuk-kikuk Semangatan tim letre Hoa hoa Jumpa lagi di channel bocak keluyuran mencari keberkan Kembali lagi di tips singkat dalam berbagi skill kreativitas dan keahlian Seputar penjemput rejeki dalam hal welding Seputar pengelasan maupun merangkai dalam pembuatan segala macam bentuk hal yang bahan dasarnya dari besi Dan disini saya menampilkan tips singkat dalam pembuatan kanopi minimalis dengan hulu 3x3 Dan atap galvalum 0,3 Dan disini saya terangkan harga per meter juga berikut Kalkulasi bahan untuk Anda yang mau membuat maupun bekerja dalam pembuatan kanopi Oke langsung saja tekan tombol subscribe nya Nyalakan lonceng Anda Nyalakan notifikasi Anda untuk mengikuti konten berikutnya di channel sebatas kuli Dalam hal menjemput rejeki berbagi skill kreativitas dan keahlian Mari kita mengisi waktu dengan hal positif Dengan berinovasi berkarya dalam pembuatan kanopi Dan disini saya menerangkan pembuatan kanopi dengan ukuran 6 meter x 1,5 dengan bingkai hulu 3x3 Dan atap galvalum 0,3 Kencana Oke matur suon Kali ini saya tampilkan langsung Ini pembuatan rangkanya dengan model tempel di tembok tanpa pakai tiang ataupun cagak Dengan ketinggian 3,5 meter Dengan ke depan kurang lebih Lebarnya 1,5 meter dan panjangnya 6 meter Hal yang perlu diperhatikan disini adalah kekuatan utama dalam pembuatan dagu atau penyiku agar bingkai tersebut tidak mudah roboh maupun mudah patah Jadi kita menggunakan seperti ini Ini untuk tampilan yang nempel di tembok Ini saya bikin kurang lebih 30 cm Untuk paling depannya 12 cm Jadi kita membuatnya seperti halnya Kayak segitiga tapi untuk bagian bawah kita pakai penyiku Untuk bagian atas kita bikin kemiringan Agar air di saat pemasangan galvalum bisa mengalir tanpa adanya kebocoran Dan juga bisa lancar airnya mengalir di atas galvalum di saat turunnya hujan Dan untuk silangan ini sebagai Sebenarnya tidak terlalu berguna banget untuk lebar segini Ini hanya formalitas sebagai penghias Seperti itu kecuali kita maksimal ataupun minimal Ukuran 2 meter kita sembunakan ini karena sebagai Tumpuan maupun penguat dalam pembuatan bingkai Untuk kanopi minimalis desain seperti ini Ini sangat diperlukan dalam Anda membuat Kanopi ataupun bingkai untuk Atasnya sepandek ataupun galvalum maupun Genteng multirop seperti itu Ini tampak seperti ini Ini dengan panjang 6 meter dan untuk sebagian sudah saya terpasang kemarin Dalam saya menampilkan konten pemasangan kanopi dengan ukuran 10 x 1,5 Dan untuk selanjutnya ini konsumen memesan lagi kurang lebih 20 meter lagi Cuma ini tadi habis belanja besi saya bikin baru dapat kurang lebih 4 meter disini kawan ya Kekuatan utama yang perlu kita perhatikan adalah di bagian penyiku maupun dagu untuk Hal utama sebagai tumpuan dan kekuatan menggunakan bau dinabel Dengan panjang kurang lebih 10 cm dan kunci 12 cm dan menggunakan juga matabur 10 mm agar sesuai dengan ukuran diameter dinabel tersebut Disini saya menampilkan reel tentang tutorial tepat dalam pembuatan bingkai ataupun rangka kanopi Dengan desain minimalis simple dan elegan Dan terima kasih untuk kawan-kawan ku dimanapun anda berada Yang terus mensupport memberikan kritik saran anda di channel sebatas kuli Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua dalam halaman jemput rejeki Dan juga marilah kita saling memotivasi Dan inti dasarnya isi waktu dengan hal yang positif Kita berinovasi menciptakan hal positif Dalam mengisi waktu ya kawan-kawan ya Agar dijauhkan dari segala hal negatif Maka terus pun dan terima kasih untuk kawan-kawan ku dimanapun anda berada Dan untuk yang lainnya saya menampilkan Pagar stainless yang saya buat dahulu kala kurang lebih satu bulan Desainnya minimalis juga Dan untuk yang lainnya saya pindah di tempat yang lain yang sudah di finishing Karena faktor kalau kita campur dengan besi biasa akan menimbulkan karat Dan besi stainless juga akan mudah kena besi biasa akan berkarat seperti itu Ini tinggal tangga juga pintu lipatnya yang belum di finishing Seperti itu saya menampilkan reel dalam tips singkat Seputar penjemput rezeki Seputar welding pengelasan dalam pembuatan berbagai macam jenis Kreativitas pengelasan pembuatan pagar Tralis tanopi pintu gerbang dan sebagainya Bagi anda yang membutuhkan jasa kami Bisa negosiasi maupun bisa dimusawarkan untuk masalah harga Yang terpenting disini adalah kita saling memotivasi Dan saling mengisi dalam hal positif Nah ini seputar dalam bahan dasar pembuatan railing tangga maupun pintu gerbangnya Sekali lagi matur suwo dan terima kasih untuk segala atensi dan kebersamanya Sekali lagi tekan tombol subscribe anda Nyalakan loncengnya Tekan notifikasi dan memberikan saran anda seputar penjemput rezeki Sekali lagi matur suwo dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh